Intro Pada soal kali ini diketahui titik G 2,3 dilalui garis M yang tidak sejejar sumbu X dan sumbu Y Ditanyakan gambarkanlah garis M Nah disini akan saya jelaskan sembari saya gambarkan ya Disini adalah gambar dari garis M dimana syaratnya itu adalah melalui titik G 2,3 tidak sejejar sumbu X dan tidak sejejar sumbu Y Sehingga karena tidak sejejar maka garisnya itu berarti miring Tidak lurus tapi miring seperti itu Nah disini kemudian ketika selain miring juga garisnya biasanya berpotongan Entah di berpotongan di sumbu X atau berpotongan di sumbu Y Nah setelah itu kita gambarkan koordinat titiknya terlebih dahulu Dimana bidang koordinatnya seperti ini Ini adalah sumbu Y untuk garis vertikal Kemudian garis horizontalnya adalah sumbu X Ini Y, ini X Dimana titik G terletak pada X nya 2 dan Y nya 3 Maka disini 2 Y nya adalah 3 disini Maka titik G ini kira-kira berada pada titik ini Titik G ya Maka sekarang letak dari garis M ini dimana Dimana garis M ini tidak sejejar sumbu X dan sumbu Y Dimana tidak sejejar ini berarti dia miring atau berpotongan Kemudian melalui titik G Sehingga disini saya gambarkan garis M yang mungkin itu Sebenarnya kemungkinannya banyak ya Tapi saya gambarkan satu saja seperti ini Melalui titik G ya Nah inilah garis M Dimana garis M ini melalui titik G ya Tidak sejejar sumbu X ya Tidak sejejar sumbu Y ya Karena garisnya adalah garis miring dan berpotongan Sekian pembahasan soal kali ini Terima kasih Terima kasih